Di tengah peringatan Hari Bakti Adiaksa yang ke-61, Kejaksaan Negeri Tarekan berupaya meningkatkan integritas dan profesionalitas dalam penegakan hukum. Khusus di Kota Tarekan, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tarekan Adam Saimima mengaku, penegakan hukum terhadap kasus narkotika menjadi perhatian khusus bagi pihaknya. Adam Saimima menjelaskan, jika tak dapat dipungkiri Kota Tarekan menjadi salah satu sebagai pintu masuk narkotika, sehingga untuk memberikan efek jarak baik kepada pengedar maupun pengguna, maka pihaknya tidak pandang bulu dalam menegakan hukum. Namun ia melanjutkan, yang menjadi kendala tugas Kejaksaan terkait perkara narkotika adalah pemberian tuntutan rehabilitasi bagi para pengguna, karena Kejaksaan juga perlu memastikan yang bersangkutan betul-betul sebagai pengguna, sehingga dapat direhabilitasi. Kami sebagai aparku yang diberi kebenang untuk melakukan penentukan, pastikan kami akan tidak tegas, tidak main-main, tidak pandang bulu, dan tidak ada main-main dalam perasaan tugas kami. Cuma memang dalam perasaan kita juga lihat rasa keadilan. Tui Muhammad melaporkan.